Intro Yo para wiburubaners Terima kasih telah mengklik video ini Dan selamat datang di segmen Waifu siapa nih Nah waifu kali ini yang mau gue bahas Adalah Lizzie Cewek yang doyan esek esek dari anime Musoku Tensei Dan siapa nih dari lu yang waifuin Lizzie Ayo coba bilang Tapi ya sebelum ke pembahasan ya Sebelum ke story waifu Gue mau kasih tau dulu nih Kalau lu mau dukung gue lebih jauh Lu bisa traktir gue kopitem di traktir ID Yang linknya gue taro di deskripsi Atau kalau lu mau dukung gue lebih jauh Tapi pengennya biar pake pulsa Lu bisa gabung ke membership warga isekai Dan kalau lu gabung ke membership warga isekai Lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin Kayak 2 cerita original buatan gue sendiri Yaitu isekai no shiroi ansotsu saga oji samaninaru Dan the zero esper Sama 1 cerita fanfiction DXD Yang berjudul high school DXD Phantom Ballet Dan kalau lu belum nonton gitu kan Lu bisa nonton dulu kocok secara gratis gitu kan Linknya gue taro di deskripsi Dan kalau menurut lu itu menarik Dan lu pengen denger lanjutan storytelling Dari cerita buatan gue itu Lu bisa gabung ke membership warga isekai Dan ya daripada gue banyak bacot lagi gitu kan Mending lu pada siapin kopi Siapin cemilan Siapin sebatang rokok Dan kencangkan telanda dalam Kalau udah kita langsung aja ke Pembahasannya Elina Lize Dragonroat Atau yang akrab dipanggil Lize Itu adalah mantan anggota partinya Paul tuh Bapaknya Rudy Yang dikutuk buat esek-esek secara teratur Yang ya gak aneh sih Di Musoku Tensei ada beginian ya Nah Lize itu lebih dari 200 tahun yang lalu Ditemuin sama Perugius ya kan Salah satu dari Dragon King di seri Musoku Tensei Dan waktu ditemuin Lize itu ada di dalam kristal sihir Yang berada di dalam labirin Jadi kristal sihirnya itu ada di dalam labirin Dan di dalam kristal itu ada si Lize Dan karena si Lize itu ada di dalam kristal sihir gitu kan Dia jadi kena kutukan tuh Yang dimana Lize jadi haus akan esek-esek gitu Lebih tepatnya sih ya Dia butuh benih cowok Yang nanti ya benih itu akan terakumulasi Jadi kristal sihir Dan kalau Lize gak memenuhi gitu kan Kutukannya itu buat esek-esek Atau mencari benih cowok Ya Lize bakal mati Makanya ya dia kesana kemari buat esek-esek gitu kan Nah waktu Lize pertama kali ditemuin tuh Sama Perugius salah satu Dragon King Dia gak inget apa-apa soal dirinya sendiri Dan akhirnya ya dia dibawalah ke kota elf Atau ke desa elf gitu kan Dan dia mulai tinggal disitu sampai akhirnya Lize nikah sama salah satu elf cowok Dan suami Lize yang tahu soal kutukannya Lize gitu kan Akhirnya memanfaatkan itu dan menjual kristal sihir Yang dihasilkan Lize melalui hubungan esek-eseknya Nah pada suatu waktu pas suaminya itu pengen ngejual kristal sihir Dia dirampok tuh dan akhirnya dibunuh lah Dan meninggalkan Lize jadi seorang janda Dan lima hari kemudian setelah kematian suaminya itu Lize yang udah gak kuat gitu kan Karena menahan kutukannya dia udah gak kuat tuh Dia mulai esek-esek sama cowok lain di desa elf Yang mana ya cowoknya itu mau Jadi ya sama-sama mau lah Bukan dipaksa sama Lize Dan ya gak peduli cowoknya itu udah punya istri atau belum gitu kan Selama cowoknya itu mau gitu kan Ya bakal digasak sama Lize Yang ya disini Lize jadi pelakor sih Sampai akhirnya ya Lize ketahuan lah Dan diusir tuh dari desa sama betina-betina lain Dan abis itu ya setelah Lize diusir Lize jadi pelacor buat sementara Dan akhirnya ya dia jadi seorang petualang Dan bergabung ke partinya Paul si bapaknya Rudy Dan gak dikasih tau gitu kan Selama di party gitu kan si siapa Lize itu ngapain aja Yang jelas ya pasti ada lah esek-eseknya gitu kan Ya secara ini seri musuh ku Tensei gitu loh Dan ya setelah Paul sama si Zenith gitu kan Istrinya Paul itu keluar dari party Lize juga ikutan keluar lah dari party Nah setelah gak ada kabar gitu kan Setelah sekian lama Akhirnya insiden teleportasi terjadi tuh Lize yang akhirnya ya dapet misi lah Dari Paul gitu kan Buat nyari keluarganya Paul Yang akhirnya Lize sama Roxy itu pergi tuh Buat nyari keluarga Paul Tanpa sepengetahuan keluarganya Paul Jadi mereka cuma disuruh nyari doang Dan abis itu ngasih tau ke Paul Dan pas itu ya Roxy udah tau tuh Dimana lokasi Zenith istrinya Paul Dan setelah tau itu mereka Atau Roxy sama si Lize itu mencar lah Roxy bakal balik gitu kan Ke tempatnya Paul Buat ngasih tau lokasinya si Zenith Sedangkan Lize disuruh nyari Rudeus Dan selama seri musuh ku Tensei ya Lize gak pernah sih Sekalipun ngegoda Rudy gitu ya Ya pertama gitu kan Waktu Lize masih jomblo ya Rudy lagi impoten Kagak bisa tegang gitu loh Dan pas Rudy sembuh ya Lize itu udah punya cowok gitu Si Cliff gitu loh Nah setelah ketemu sama Rudy gitu kan Lize jadi tertarik juga tuh Sama Akademi Sihir Karena ya Dia ngeliat Akademi Sihir itu Sebagai sarangnya para batangan gitu loh Yang bisa memuaskan hasrat seksualnya Dan juga bisa memuaskan kutukannya lah Dan akhirnya ya Dia masuk ke Akademi Sihir Yang tujuan awalnya ya Buat muasin itu yang tadi gue bilang Tapi ya dia malah ketemu sama Cliff gitu kan Cowok no lab Yang merupakan temen sekelas Rudy Yang suka sama Lize Dan Cliff berjanji Kalau dia itu bakal nyembuhin kutukannya Lize Nah Cliff adalah cucu dari Paus Milis Yang kalah dari Eris tuh Dan akhirnya ya Dia masuk ke Akademi Sihir Dan jadi temen sekelasnya Rudy Yang awalnya gue agak kesel ya Sama ini bocah gitu sama Cliff Asli udah kesel banget gue gitu loh Minta dicubit ginjalnya anjir Tapi ya lama-lama dia berubah gitu kan Mulai dapet development Dan jadi karakter yang lebih baik lah Bahkan ya dia itu megang prinsip gitu loh Dia bakal baik ke orang-orang yang dia percayai Dan dia bakal keras ke dirinya sendiri gitu loh Dan itu terbukti dengan Cliff Yang terus berusaha melampaui Eris Yang ya udah bikin dia babak belur lah Waktu di dojo Dan ya dia juga berusaha gitu kan Buat bikin obat sama artefak Untuk menyembuhkan kutukan Lize Dan waktu Cliff bilang gitu kan Kalau dia bakal berusaha bikin obat dan ya artefak lah Buat nyembuhin kutukannya Lize Lize itu jadi jatuh cinta ke Cliff Dan sebisa mungkin dia bakal setia lah ke Cliff Dengan kondisi tubuhnya yang sangat tidak stabil gitu kan Karena kutukannya itu Jadi kalau kutukannya gitu kan Dia tidak mencari benih cowok Itu tubuhnya bakal jadi gak stabil gitu lah Dan karena itu gitu loh Demi Lize Cliff ngasih izin ke Lize Buat esek-esek lah sama cowok lain Sampai Cliff itu bisa nemuin obat Atau artefak kutukan untuk Lize Ya Cliff mikir gitu gak apa-apa lah gitu kan Lize tidur sama cowok lain Asalkan Lize selamat Itu isi pikirannya Cliff Dan itu makin ngebuat Lize jatuh cinta lagi sama Cliff Yang akhirnya ya kisah bucian si Noleb Dan hyper esek-esek dimulai Nah setelah beberapa waktu gitu kan Cliff akhirnya bisa tuh Ngebuat artefak berbentuk celana dalam gitu kan Yang bisa menghentikan kutukan Lize selama 1 tahun Tapi ya karena udah kebiasaan esek-esek Dan udah jadi hyper esek-esek juga gitu kan Nafsunya Lize itu sama sekali gak turun gitu loh Cuma ya ini nafsu doang nih Ini gak ada unsur kutukan dan blablabla Ini pure karena nafsunya gitu loh Yang akhirnya ya Dia minta lah ke Cliff buat esek-esek setiap hari Dan ya diturutin lah sama Cliff itu Buat esek-esek setiap hari Dan akhirnya ya keduanya itu Si Cliff sama Lize itu bakal menikah Setelah Lize nyelamatin Rudy dan Zenith Dan Lize sama Cliff itu bakal punya seorang anak Yang bernama Clive Dan anaknya ini cowok ya Nah waktu resepsi pernikahan Rudy dan Sylvie Lize itu ngucapin selamat tuh ke mereka berdua Tapi tiba-tiba dia nangis Dan ternyata alasan Lize nangis Karena dia bahagia cucunya Sylvie itu menikah Yup lu gak salah dengar Sylvie adalah cucunya Lize co Dan Lize itu sengaja tuh gak ngomong ke siapa-siapa Itu semua dia pendem sendiri Karena dia malu sama masa lalunya Sebagai seorang pelacur Dan dia gak mau tuh kan Sylvie sebagai cucunya Dipandang sebelah mata Karena Lize ya kan Neneknya Sylvie Pernah jadi pelacur Dan ya sebenernya gue cukup kesel ya Karena ya berarti ada incest tuh Soalnya anaknya Rudy sama Sylvie gitu kan Yang bernama Lucy itu bakal nikah sama anaknya Lize dan Cliff Yang bernama Clive yang tadi gue sebutin Dan kalau Lucy itu anaknya Sylvie ya kan Berarti Lucy adalah cicitnya Lize Yang berarti apa? Clive dan Lucy ya itu punya hubungan darah Yang berarti apa? Incest lagi Dan ini hubungan darahnya masih satu ini lagi ya kan Satu garis gitu loh Karena sama-sama dari Lize keduanya masih satu garis Tapi yaudah lah ya gue tahan-tahan aja lah bacanya Karena ya emang dunianya udah rusak gitu loh Jadi ya mau dikatakan anjir Nah sebagai seorang petualang Rudy itu menggambarkan Kalau Lize sebagai sosok yang kuat Dan pantas menyandang gelar petualang rank S Karena ya Dia itu bisa berpetualang secara solo Kalau Lize mau Tapi walau begitu Ya Lize tetap gak bisa dibandingin Sama karakter top tier dari musuh kutensei Yang emang udah pada gila gitu Kayak Dragon King, Rudy, Roxy Yang emang gak bisa dibandingin Karena pada dasarnya Ya emang Bukan kastanya gitu loh Dan Lize itu juga punya magic item yang bernama Estok Yang dimana dalam sekali tebasan Estok itu bakal ngasihirin sihir angin pemotong Yang bisa nebang pohon dari jarak jauh Jadi ya sabit angin gitu lah Terus Lize juga punya buckler Atau perisai kecil Yang juga item sihir nih Dan ya punya skill buat mengurangi damage yang dia terima Dan ya Lize juga punya pedang satu tangan gitu kan Yang merupakan item sihir lain nih Dengan skill ngasih gelombang kejut Nah kalau Estok itu kan ngasih angin pemotong Kalau ini ngasih angin atau lebih tepatnya sih gelombang kejut Buat mentalin targetnya Dan ya beberapa fakta lain soal Lize itu Ya di cerita alternatif lain Setelah Cliff mati gitu kan Dia itu ninggalin Rudy Dan gak pernah nongol lagi lah di depan Rudy Terus ya kan fakta lainnya Lize itu adalah orang kaya Dan gak pernah sekalipun dia kesusahan Karena dia bisa ngasilin kristal sihir gitu kan Dari tubuhnya sendiri Yang bisa dia jual Terus ya kan Lize itu juga jadi gurunya Roxy Buat merayu Rudy Dalam urusan ranjang Sampai-sampai Sylvie itu kesel gitu loh Karena Lize gak pernah mau ngajarin dia soal begituan Ya mana ada yang mau gitu kan Nenek ngajarin cucunya buat ngelakuin hal-hal begituan Dan tersirat Kalau identitas asli Lize mungkin aja Adalah pelayan Laples Yang bernama Rostelina Yang disegel dalam kristal sihir Dan ya ini masih dugaan gue aja ya Masih dugaan nih Gue belum tau kepastiannya Karena emang belum dikasih tau Masa lalu dari si Lize Dan di cerita alternatif lain gitu kan Lize itu jadi istrinya Rudy Dan punya banyak anak Karena keduanya ya sama-sama Hyper esek esek Dan oke lah cukup sampai disini Buat pembahasan Oh waifu siapa nih Dan kalau lo punya pertanyaan Pendapat, saran, request, atau becotan-becotan Gak penting lo lupada Lo bisa tulis di dalam kolom komentar Kalau lo suka sama video ini Lo bisa tekan tombol like Kalau lo gak suka Lo juga boleh di-stack Gua gak maksa lo buat tekan tombol like Dan jangan lupa ngopi hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya And bye-bye